Halo teman-teman, jadi kali ini saya sedang ada di Kampung Mantul, Kampung Dadap Timur. Kampung Mantul ini merupakan binaan dari Cesar Sinar Maslen bidang lingkungan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan antara sayuran organik dan juga hidroponik. Supaya kalian bisa lebih tahu, yuk ikutin saya terus. Nah, kali ini saya sedang ada di rumah pembibitan Kampung Mantul. Rumah pembibitan ini merupakan tempat pembibitan sayuran-sayuran yang ada di Kampung Mantul nih teman-teman. Kalian tahu nggak sih apa itu sayuran organik? Jadi, sayuran organik adalah sayuran yang karak dan bahannya menggunakan bahan alami. Jadi, lebih tahan lama tuh teman-teman sayurannya. Dan juga, sayuran ini tuh aman banget karena tidak menggunakan bahan kimia. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir nih. Ada peptisida di sayuran teman-teman semua. Untuk keunggulan lainnya, yuk ikutin saya terus supaya kalian lebih tahu lagi manfaat dan keunggulan dari sayuran organik. Nah, teman-teman, kali ini saya sedang ada di mana kampung dari produksi Kampung Mantul itu ditanam nih teman-teman. Tadi kan saya sudah menjelaskan nih, keunggulan dari sayuran organik. Nyata ada lagi loh teman-teman, manfaat atau keunggulan dari sayuran organik. Jadi, keunggulan lain dari sayuran organik, menurut beberapa pendapat, sayuran organik itu memiliki rasa yang lebih renyah dan manis nih teman-teman. Tidak seperti sayuran yang berpeptisida, yang memiliki rasa cenderung pahit. Jadi, teman-teman, lebih enak lagi untuk mengonsumsi sayuran-sayuran organik. Begitu teman-teman. Tadi kan saya sudah menjelaskan nih teman-teman, penanaman sayuran menggunakan teknik organik. Nah, ternyata bukan hanya teknik organik aja loh teman-teman, ada cara lain lagi, yaitu hidroponik namanya teman-teman. Tahu nggak apa sih penanaman sayuran dengan hidroponik itu? Jadi, penanaman dengan teknik hidroponik, penanamannya itu menggunakan media air teman-teman. Keunggulan dari penanaman hidroponik, sayurannya itu menjadi lebih segar dan juga ukuran lebih besar. Karena penanamannya itu di rumah kaca teman-teman. Penanaman di rumah kaca juga menyebabkan sayuran hidroponik terhindar dari hama dan penyakit. Jadi, secara otomatis sayuran hidroponik itu tidak berpeptisiga. Itu teman-teman. Nah, teman-teman, teman-teman masih bingung nggak tentang penanaman sayuran organik dan hidroponik? Kalau masih bingung, nih saya kasih contohnya penanaman hidroponik. Jadi, penanaman sayuran organik dan hidroponik memiliki keunggulan masing-masing teman-teman. Jadi, teman-teman bisa pilih mana yang menurut teman-teman itu baik. Nah, cukup sekian ya teman-teman. Video tentang penanaman sayuran organik dan hidroponik. Bagi teman-teman yang masih kurang jelas, bisa komen di bawah ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Bye! Terima kasih telah menonton!